Yesus adalah Mesias, Matius 16 ayat 13-20 Ayat hafalan, semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yohanes 20 ayat 31 Anak-anak, pernahkah kamu ditanya oleh orang lain tentang siapakah nama ayahmu atau ibu? Pasti kamu bisa memberikan jawabannya, karena kamu mengenalnya. Dalam Alkitab dikisahkan sewaktu Yesus bersama dengan rombongan muridnya, tiba di daerah Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, menurut perkataan orang, siapakah aku ini? Murid-murid menjawab, beberapa mengatakan bahwa engkau adalah Yohanes Pembaptis, yang lain lagi mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia, bahkan ada juga yang mengatakan salah satu dari para nabi. Lalu, Yesus bertanya kepada mereka, akan tetapi, menurut kalian sendiri. Siapakah aku ini? Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus berkata kepadanya, wah, diberkatilah keamu, Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan ini kepadamu, melainkan Bapaku yang di surga. Dan, aku juga mengatakan kepadamu bahwa kamu adalah Petrus. Di atas batu ini, aku akan membangun jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Aku akan memberimu kunci kerajaan surga, apa saja yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Apa saja yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Kemudian, Yesus memperingatkan murid-muridnya supaya mereka tidak memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Sebab waktunya belum tiba untuk orang lain mengetahui tentang Yesus adalah Mesias. Anak-anak, tahukah kamu siapakah Yesus yang sebenarnya? Yesus telah banyak melakukan tanda dan mujizat. Membangkitkan orang mati, menyembuhkan banyak orang sakit. Menurut kamu, siapakah Yesus? Melalui cerita ini kita mengenal bahwa ia adalah Mesias, yaitu orang yang diurapi atau diutus oleh Allah untuk menjadi juru selamat bagi semua orang. Bukan hanya untuk orang Kristen saja, tetapi semua agama, tidak hanya untuk suatu bangsa, tetapi semua bangsa. Seperti ayat hafalan tadi mengatakan bahwa semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi hanya oleh iman kepada Tuhan Yesus juru selamatkan, kamu diselamatkan, masuk ke dalam sorga. Sudahkah kamu percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat? Jika sudah, jangan lupa ceritakan kepada orang lain tentang Yesus adalah Mesias, juru selamat. Tuhan Yesus memberkati.